Apa kabar semua, berjumpa lagi dengan saya di Jokan Junci Vlog, vlog jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang tanggal 1 Maret ya, 2023. Kita mau ajak jalan-jalan lagi di Kota Manadu. Sekarang ini saya masih di depan Samrat ya. Samrat Transmat. Kita akan ajak jalan-jalan ke arah Wania. Tujuan saya kali ini ke Wania Plaza ya. Ini saya masih di depan Transmat. Masih sunyi ya, karena ini masih pagi memang. Jangan pagi. Kita mau memperlihatkan bagaimana suasana jalan pagi ini di awal bulan Maret 2023. Orang mau ke arah Wania Plaza. Semoga lancar tidak hujan dan semoga juga tidak bosan yang menonton. Karena memang lumayan panjang kita perjalanan ini. Ini gereja. Apa ini namanya, Nek? Berbahaya. Gereja apa ini namanya? Lupa saya? Gereja? Inamang. Begitulah. Meskipun pandemi selewat, mari jadi lupa teman-teman yang ada. Terlalu lama tidak masuk situ saya. Tak lupa mengucapkan salam dari Kota Manado untuk teman-teman semua. Baik yang ada di Kota Manado maupun yang ada di luar Kota Manado. Atau mungkin bahkan ada yang di luar negeri ya. Karena saya tahu banyak warga Kota Manado dan sekitarnya, terutama Sulawesi Utara ini. Banyak yang di luar negeri ya. Banyak yang di Amerika, banyak yang di Inggris. Bahkan Belanda ya. Berhubung perjalanan jauh, saya mau beli minum dulu ya. Saya mau sehingga di tempat langganan saya. Minum aret. Saya mau beli minum dulu ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Mohon maaf tadi terpotong. Saya beli minum dulu. Panas ya hari ini. Ini namanya jalan Jalan A.A. Maramis ya. Jadi kalau di Kota Manado itu Atau di Sulawesi Utara ada Bapak A.A. Maramis Ada Ibu Walanda Maramis Kalau Ibu Walanda Maramis ya Pak lawan wanita Pak lawan nasional wanita Dari Kota Manado Lebih tepatnya Minas Utara Ada beberapa video saya Yang saya upload baru-baru ya Ya memang kita Tidak ada suara saya Karena memang kadangkala ya Daripada salah menjelaskan Suatu tempat Ya lebih baik diam saja Untuk literasinya kan Bisa googling Menurut saya kan begitu Seperti saya ke Diaga Bay Yang ada di Bolsel Ya secara detailnya kan Saya juga kurang tahu Mengenai tempat itu Yang kita tahu itu cuma Di Desa Diaga Suasana di Kairagi Cukup terkendali ya Ini pertikaan Kairagi Kalau ke arah Kanan tadi Atau Ke arah kiri Ke arah bitung Kita penasaran di sana ini Saya belum pernah masuk situ ya Pada dapan saya mau masuk ke sana ya Kesana ke arah kompos Kompos Wonasa Tuminting Apalagi ya Molas ya Terus-terus ke sana Sampai Tongkaina Sampai Tongkaina selamat menikmati salah bro kalau tolak motor seharusnya dia pakai kiri karena yang kita dorong tidak boleh ditaruh di kanan gitu bahaya ya jadi yang di kanan itu harusnya yang motornya sehat ini kan dia ini yang dorong harusnya di sebelah kiri gitu eh di sebelah kiri, di sebelah kanan karena motor yang mogok tidak boleh ditaruh di sebelah kanan bisa disambar bisa disambar mobil lain gitu karena mendorong motor yang tepat adalah pakai kaki kiri karena kalau motor yang mogok terjadi sesuatu dia bisa langsung lebar ke kiri bisa langsung lari ke kiri kalau didorong dari sebelah kiri tidak mungkin dia mau ke kanan karena di kanan ada mobil lain di kiri ada yang mendorong bisa dua-dua justru celaka oke kenapa jadi bahas bodorong motor ya nah ini kan seperti ini kan tapi gak apa-apa tapi gak apa padahal membahayakan orang lain panasnya bos ini belum begitu siang sudah panas sekali hari ini tapi mendingan daripada hujan hujan mengelut panas mengelut ya beginilah suasana kota Manado di awal bulan Maret di tahun 2023 ini sekarang ini tanggal 1 ya gak terasa sudah 1 Maret waktu bergulir begitu cepat mau ngoblok keliling kalau di utara saya belum bisa selesai ya karena tentunya ya tidak semudah yang dibayangkan karena medan di Sulawesi Utara ya memang tidak tidak seperti kota-kota lain gitu unik topografinya untuk Sulawesi Utara itu lumayan unik ini sudah padat sekali mohon maaf saya harus begini karena yang yang disini sudah dipenuhi dengan mobil jadi motor memang gak bisa menyelip disitu ya menyelinap eh bukan ya menyelip sih jadi kita orang memang harus lewat sini ya tapi tentunya hati-hati lah ya jangan merugikan diri sendiri dan orang lain saya sudah nyampe di PAL 2 ya di informa kalau dulunya kok borobudur ya saya jadi ingat waktu lalu pertama datang kesini itu masih sunyi belum seramai ini kota Monado begini no saya suka pakai motor kalau nge-vlog itu perjalanan gak putus maksudnya meskipun macet ya atau padat mobil bisa nyelip-nyelip di antara memang dari dulu disini salah satu tempat atau apa ya titik ya titik kemacetan untuk di Kota Monado titik pertama karena ada berapa titik ya di Kota Monado di titik-titik kemacetan mantap tuh motor suaranya ya motor tadi suaranya yang di bengkel Kawasaki ya suaranya gahar ya beliau mengeram mendadak kanan kiri tidak basah ikut teman adu ini gak ada mobil jelek teman-teman mobilnya bagus semua ya baru-baru gak ada mobil karatan di tinggi jalanan hahaha rata-rata tahun 2000 ke atas ya 2021 2022 ini namanya dendengan luar sini terkenal karena ada apa ya Coca-Cola tadinya di depan ini kan pabrik Coca-Cola pabrik aku distributor ya Coca-Cola ini disini kalau disana masuk dendengan dalam salam buat teman-teman yang di dendengan dalam jembatan Miangas ada jembatan Miangas ada pulau Miangas kalau pulau Miangas itu di dekat Filipina sana ya titik nolnya salam si utara itu di pulau Miangas aduh kalau titik nolnya kota mana aduh itu di 45 left or right red red all right disini ada bridal besar ekstainer salon cukup terkenal dan cukup terbesar ya cukup besar untuk bridal-bridal yang ada di kota Manado branded lah kerennya kata kerennya itu branded ya orang lewat mana ya bagusnya ya sini ya terus ya ini kantor wali kota terlihat di jalan muka-muka masih lesu ya teman-teman karena memang ya masih pagi ya muka-muka orang-muka di wilayah muka-muka berut ya cemberut orang-muka naik jalan mau menuju berempatan tohar kita lihat ini jalan luas cukup lebar ini jalan tapi ada garis setengah berarti bukan jalan utama kok ada sudah luntur banjir ini kawasan banjir sudah masuk kawasan banjir Innova Innova baru ini cuman diperwarna ada Innova warna begini Innova warnanya iya iya nah ini kalau sini tempatnya karena di atas bukit semilir anginnya nah di bawah sana ini jurang sih sebenarnya di bawah itu rumah-rumah semua pemukiman banjir aduh lampu merah orang mau menikmati lampu merah disini atau mau kiri juga kita coba mau lewat jalan 17 jadi sekarang tolong jalan-jalan ini perumahan gubernur rumah dinas kantor gubernur sudah ada ini tempat itu yang jadi luas ini rumah sini sudah dibongkar semua why macet ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih saya dimulai dari kairagi eh dari transmat ya saya dari transmat baru kairagi paldua dindingan dalam kantor wali kota dulu eh dindingan dalam kantor wali kota baru banjir perempatan toar ini sudah di pas agustus terima kasih terima kasih karena jalan ciri karena jalan tidak di bahasa khusus untuk jalan jalan dunia di pasar pagi kantor gubernur bank indonesia bank indonesia dengan kantor gubernur kenapa kamera saya macet ya dudukannya nggak bisa nengok-nengok patah-patah mau nengok kawasan perkantoran ya hampir semua perkantoran skala provinsi ada di sini dari pajak samsat dispenda operasi ya yang setingkat provinsi ada di jalan ini semuanya saking panasnya sampai ini silau ini apa namanya asfal terlihat putih pantulannya itu pantulan matahari oke hijau bos ayo maju kalau ke kiri ke arah tailing jalan tailing kita lurus kita masuk jalan babi palar nggak lama lagi udah menyambil waneah kita salam dari kami untuk warga babi palar sini siapa tau ada yang di luar kota atau di luar negeri nggak pulang-pulang tapi tinggal atau asalnya dari sini babi palar ini kantor menadu pos ini yang ada tulisannya Gerha Pena ini ya setahu saya begitu sih besar besar dan megah pengendaraan motor ini bikin jantungan nggak hati-hati sudah luas juga di jalan sini sudah dilebarkan ini ya dik sudah pelebaran jalan ini dik pelebaran jalan ini kan tadinya nggak selebar ini ke belisi Surely segini ini dia ikati ke kiri ke kiri datang langsung fiesta ke kiri kan langsung fiesta iya kan ada jalan oke teman-teman perjalanan saya udah nyampe di Wane saya rasa sudah cukup panjang ya video saya jadi kita mau akhiri dulu sampai disini terima kasih sudah menonton video saya tentunya ikuti terus perjalanan saya di video-video berikutnya tentunya akan memberikan informasi mengenai suasana ketemuan lalu yang baru